Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Tebo sedang melakukan verifikasi masa kerja Kades yang akan habis pada tahun 2018. Pulauan Desa diperkirakan akan menggelar pemilihan Kepala Desa atau Pil Kades tahun depan. Menurut pelaksana tugas Kepala PMD Tebo, Suyadi, pelaksanaan Pil Kades akan dilaksanakan akhir tahun 2018. Dan saat ini sudah ada satu desa yang dipimpin oleh PJS yang berada di Kecamatan Rimbo Ilir. Pelaksanaan Pil Kades tahun 2018 tersebut juga belum membahas masalah anggaran. Hal ini dikarenakan masih menunggu hasil verifikasi jumlah desa yang akan menggelar pemilihan Kepala Desa yang baru. Di tahun 2018, ini kan masih 2017? Di 2018, rata-rata nanti di akhir tahun juga di Desember. Tapi jumlahnya kita belum... Belum, karena kami lagi melakukan verifikasi dulu berapa desa yang habis masalah sebatan di 2018.